Terima kasih Terus satu ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia Yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan Dan kepada kebajikan pengetahuan Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalahan Dan kepada kesalahan kasih terhadap saudara-saudara Dan kepada kasih terhadap saudara-saudara Kasih terhadap semua orang Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih Siapa disini yang sudah memiliki gambaran Nanti ketika mendapatkan gaji Ingin membeli sesuatu Atau ketika nanti mendapatkan gaji Kita sudah merancang Mau ditabung berapa Mau dilakukan pengeluaran berapa Pasti tentunya dari kita memiliki metode yang beragam Di dalam proses mengelola keuangan rumah tangga kita Ataupun secara pribadi Tentu tidak ada dari antara kita yang langsung 100% kita habiskan Dan pastilah ketika kita menata Sekian rupiah untuk ditabung Sekian rupiah untuk dibelanjakan Itu kita belajar untuk menguasai diri kita Menahan supaya tidak melakukan pembelian hal-hal yang tidak berguna Berbicara tentang menguasaan diri Tentu bukan hanya mengenai kondisi keuangan Tapi juga bicara tentang bagaimana kita bekerja Ketika kita bekerja Kita seringkali kadang lupa untuk mengatur waktu sedemikian rupa Supaya seimbang antara kehidupan di rumah dan kehidupan di kantor Kadang kita juga merasa bahwa Pekerjaan kita perlu sekali harus kita selesaikan Dengan dalih supaya besok hari Sabtu atau hari Minggu Kita bisa lebih bersantai Padahal ternyata semua harusnya sudah diatur Nah itulah yang dibilang kita moyo Atau kita tidak bisa mengontrol Akan apa yang kita lakukan atau kita keluarkan Bapak Ibu Bicara tentang penguasaan diri Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7 Membahas mengenai penguasaan diri Dan pada surat ini Ada sebuah harapan yang dimaksudkan oleh Simon Petrus yang penulis Ada pertumbuhan iman di dalam hidup kepada Kristus Hidup yang membuat kita Untuk bisa selalu terarah kepada Kristus Dan menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Kristus Tentunya hidup yang bukan bicara tentang adanya hawa nafsu Melainkan penguasaan diri atau pengendalian diri Akan godaan-godaan duniawi Akan keserakahan, restapura, hawa nafsu, perzinahan dan lain sebagainya Hal-hal inilah yang harusnya kita tekankan di dalam kehidupan kita Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Kristus Dan kita mendapatkan anugerah keselamatan itu Harus ditunjukkan bahwa kita memiliki hidup yang taat Hidup yang penuh kasih Hidup yang menghadirkan damai sejahtera dan bukan sebaliknya Mengenal kata penguasaan diri atau kontrol terhadap diri sendiri Kata yang digunakan disini adalah ekrateia Dan dalam artiannya adalah kekemampuan untuk menguasai diri sendiri Ini merupakan sebuah arahan bagi kita Bahwa diri ini memang harus mampu untuk mengontrol diri kita Tetapi tentunya berdasar pada pengetahuan akan Kristus Kepengetahuan akan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita sekalian Yang telah menyelamatkan hidup kita sebagai umat yang dikasihinya Dan disinilah kita diajak dan diajar Untuk memiliki iman yang bertumbuh di dalam diri Dan mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan ketekunan Untuk memandang pada Allah dan melakukan gendaknya dengan sekian Sekalipun kita mengalami godaan dan kesusahan Apabila memang kita memiliki banyak tantangan, godaan dan kesusahan Kita tidak perlu khawatir Sebab pengetahuan kita yang terarah kepada Kristus Hanya akan mendimbing kita kepada sebuah jalan yang benar Bahwa kita sudah memiliki pandu yang kuat Yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih Apapun yang kita lakukan guna menguasai diri kita Tidak bisa kita andalkan dengan tenaga kita sendiri Melainkan kita harus mengandalkan Yesus Kristus semata Dimana Dia lah yang akan memimpin kita Sehingga kita pun menyadari bahwa hidup ini adalah dari Dia dan untuk Dia Dan kita pun menyadari bahwa Dia yang telah bangkit Adalah Dia yang mengharapkan kita menghargai tentang kehidupan ini Menghargai kehidupan ini yang selalu hadir di tengah dunia ini Untuk membawa damai sejahtera Bukan mencintai kedunia umian Melainkan mencintai dunia yang dicintai oleh Allah Dan kiranya kita boleh dimampukan oleh Allah Untuk selalu berusaha mengontrol diri kita Sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan kepada kita Tuhan memberkati kita sekalian Amin Marilah bersama kita menutup rendungan ini dalam doa Tuhan pada saat ini kami datang ke hadiratmu Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah Manusia yang seringkali terjebak dalam buddhaan-buddhaan Tuhan tolong kami untuk kami dapat menguasai diri kami Tuhan tolong kami agar kami tidak lepas dari cinta kasihmu Sekalipun kami tinggal di tengah dunia ini Sekalipun kami berada di dalam masa-masa yang suruh Tuhan berkati agar kami selalu terarah kepada Tuhan Dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada mulia Allah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat menikmati